Intro Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy dan masih bersama saya Bapak Peter Abdullah Rajalam yaitu Direktur Research Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia dan juga sudah terhubung bersama kami Ibu Desi Aryani Direktur Utama Jasa Marga Bu Desi Selamat malam Mbak Ya Bu Desi ini kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Peter sebelumnya bahwa sebenarnya dalam hal ini swasta pun juga sudah banyak diikut sertakan untuk bekerjasama dalam membuat infrastruktur jalan tol ini namun banyak pula yang mangkrak di tengah jalan Anda melihat apa sebenarnya kendalai banyaknya perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak swasta ini yang mangkrak di tengah jalan apakah karena adanya faktor dari pendanaan atau ada tantangan lain atau kendala lain dalam hal ini bisnis jalan tol itu membutuhkan nafas panjang Mbak jadi memang pengembalian investasinya itu panjang makanya panjang konsesinya juga lumayan minimal 35 tahun kurang lebih ada yang sampai 50 tahun tingkat pengembaliannya itu yang panjang itu yang mungkin menyebabkan para investor tidak kuat menunggu terlalu lama Anda melihat bagaimana peran pemerintah juga tentunya dalam hal ini untuk menarik para investor ini yang memang kalau dilihat memang bisnis jalan tol ini tadi Anda katakan butuh nafas yang panjang butuh kesabaran pula dalam hal ini untuk mendapatkan atau menikmati hasilnya pastinya problem utamanya ada dua Mbak yang pertama adalah pembebasan tanah dan kedua adalah pendanaan terlepas dari pengembalian investasi yang sangat panjang untuk pembebasan tanah sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tanah yang baru nomor 2 tahun 2012 itu sangat membantu jadi percepatan pembebasan tanah itu sekarang jauh sekali dibandingkan dengan masa-masa yang lalu sehingga sebetulnya jalan tol ini menjadi bisa lebih cepat untuk terrealisir sehingga tinggal masalah yang kedua masalah yang kedua adalah pendanaan dan kemauan investor untuk menanamkan modal yang pengembaliannya sangat panjang terkait dengan pendanaan Ibu Desi ini kan kita tahu bahwa skema pendanaan untuk infrastruktur ini kan atau khususnya di jalan tol di jalan tol satu tahun belakangan ini cukup masif kita lihat bahkan pemerintah pun juga memberikan beberapa instrumen-instrumen menarik untuk hal ini nah jasa marga sendiri sejauh ini sudah meluncurkan skema apa Bu terkait dengan pendanaan ini dalam tahap pembangunan Mbak pendanaannya basic itu 30% equity sisanya 70% pinjaman namun kalau hanya sesederhana itu kita memiliki batasan-batasan istilahnya batasan covenant ya Mbak ya kemampuan kita berhutang dan kemampuan membayar hutang untuk itu jasa marga kreatif menciptakan skim-skim pendanaan baru tahun lalu kita menerbitkan yang pertama adalah sekuritisasi jadi kita menjual pendapatan ke depan kepada para investor untuk ruas-ruas tol kita yang sudah mature Mbak yang sudah teruji traffic dan pendapatannya secara jangka panjang kemudian kita juga meng-issue atau menerbitkan obligasi di level anak di level project untuk ruas tol kita yang sudah bisa mandiri membayar bunganya sendiri jadi kita switch hutang banknya menjadi obligasi kemudian di akhir tahun kemarin kita menerbitkan global bond redominasi rupiah yang disebut komodo bond jadi para investor itu membeli obligasi kita dan dia menanggung currency exchange-nya kita membayarnya dalam bentuk rupiah jadi itu tiga-tiga skim itu kita keluarkan tahun lalu dan respon investor sangat baik bahkan komodo bond itu oversubscribe hampir 4 kali lipat nah tahun ini kami sudah mengeluarkan RDPT reksa dana penyertaan terbatas untuk tiga ruas kami sehingga kami mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam hal ekuitas oke bu tadi kalau kemarin di Bali kami ya silahkan dilanjutkan bu Desi di Bali kami menerima efektif dari jadi kami menerima efektif dari OJK untuk skim yang kelima yaitu DINFRA DINFRA itu dana infrastruktur jadi setelah kami menerima efektifitas kami akan lanjut untuk proses berikutnya baik, baik Pak Peter ini kalau kita melihat skema-skema pendanaan yang sudah dilakukan oleh jasa marga sendiri ini bisa dikatakan pionir karena begitu bentuknya yang kreatif dengan beberapa obligasi bahkan akhirnya dipercaya juga dengan OJK dengan adanya dua skema baru yang diluncurkan oleh jasa marga yaitu RDPT dan juga DINFRA Anda melihat pendanaan-pendanaan yang cukup kreatif ini ini nampaknya perlu juga dicontoh oleh beberapa pihak lainnya ya, apa yang sudah dilakukan oleh jasa marga walaupun saya melihatnya terlambat ya sebenarnya karena jalan-jalan tol yang kita sudah miliki yang sudah dikelola oleh jasa marga itu sebenarnya sudah cukup lama sudah major, sudah cukup lama dan memberikan penghasilan yang sangat besar jasa marga yang seharusnya penghasilan ke depannya itu bisa dijual sekarang ya, itu yang dimaksud dengan monetisasi dari aliran dana yang masuk kepada jasa marga itu yang seharusnya sudah kita kembangkan sejak dulu tapi it's okay lebih baik terlambat daripada tidak sama-sama sekali dan ini juga good newsnya adalah ini bisa menjadi contoh bahwasannya investasi di jalan tol terutama untuk di Indonesia yang punya prospek perekonomian ke depan yang begitu baik itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar dan ini seharusnya bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta yang saat ini juga mengelola jalan tol ya, perusahaan pengelola jalan tol kan tidak hanya BUMN tapi juga ada swasta dan swasta juga bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh jasa marga bagaimana memonetisasi dari aliran cash flow yang didapatkan penerimaan yang didapatkan ke depan untuk dijual untuk saat sini sehingga bisa diputar lagi bisa untuk membiayai lagi Pak Peter, tapi kalau tadi kembali yang Anda katakan bahwa di sini bisa dikatakan cukup terlambat dalam hal ini apa yang membuat Anda melihat dalam hal ini jasa marga agak sedikit terlambat ya untuk menggunakan sebuah perdanaan yang cukup kreatif gitu karena tantangan atau tantangan untuk membangun infrastruktur ke depannya kan selama ini kan relatif terhambat jadi balik lagi ke hambatan yaitu pendanaan dan juga perbebasan tanah itu kalau sekarang ini kan pemerintah sangat mendesak sangat mendesak untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur jalan tol yang baru kalau selama ini kan tidak sehingga kalau saya melihatnya mungkin jasa marga terlena ya, ngapain saya cari menguangkan pendapatan saya yang ke depan kalau saya juga tidak perlu untuk menggunakannya saat ini tapi kalau sekarang kan dituntut biasanya kan kita memang menjadi kreatif pada saat tekanan itu begitu besar nah sekarang tekanan itu begitu besar jasa marga dan BUMN-BUMN juga harus melakukan investasi yang begitu besar dan sudah komit kepada pemerintah ya mau tak mau semua kreativitas dikeluarkan semua potensi yang ada diuangkan segala cara diusahakan baik Pak Peter dan juga Ibu Desik kita akan lanjutkan perbincangan ini Usai Jodoh, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Hot Ekonomi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.